Hello everyone, welcome back to my channel Nah biasanya nih kalo di video-video aku sebelumnya Aku suka sharing produk-produk skincare Biasanya untuk wajah atau bagian tubuh Tapi karena yang namanya skin atau kulit Itu kan gak cuman wajah dan tubuh bagian atas doang ya Tapi kaki bahkan yang paling bawah nih perlu juga doang yang namanya perawatan So di video kali ini aku mau sharing satu produk yang baru aku coba pakai Dan aku cukup suka dengan hasilnya That's why aku pengen share ke kalian untuk produk ini So langsung aja kita lihat produknya ya Nah produknya itu adalah exfoliating food mask dari Noera Nah jadi aku tuh punya dua food mask Tapi yang satunya karena aku udah pakai Dan jadinya tinggal sisa satu ini Dan sebelum aku bakalan bahas dari before after Dan juga proses pemakaiannya kayak gimana Kita lihat dulu untuk produknya ya Nah ini untuk packaging produknya Itu dia pakai set kayak gini Ini dari plastik dan ini warnanya umu ya Terus disini juga ada tulisan Noera Karena ini dari brand Noera Dan kalau kalian para viewers setia aku pasti tau banget dong Kalau food masknya itu bukan produk pertama dari Noera yang aku review Tapi ada juga lip serumnya yang super duper keren banget Itu udah banyak banget juga yang suka dan udah banyak banget yang pakai Terus juga ada serumnya Aku udah pernah juga nih review dan sama bagusnya juga dong Dan ternyata food masknya ini hasilnya juga Nanti kalian lihat sendiri aja ya hasilnya kayak gimana Untuk food masknya ini namanya exfoliating food mask Dan disini dia itu ada beberapa poin untuk manfaat dari food masknya sendiri Yaitu ada exfoliating dead skin, moisturizes feet, dan juga softened cracked heels Nah jadi dia itu bisa exfoliasi kulit-kulit mati Terus juga bisa melembabkan kaki Dan juga bisa melembutkan tumit-tumit yang kulitnya agak-agak cracky Yang kasar, terus pecah-pecah gitu Nah untuk satu visi saset ini bisa dipakai untuk kedua kaki ya Jadi isinya itu satu pasang masker kaki Nah dan ini di bagian belakangnya Itu ada cara pemakaiannya Nah sebelum aku kasih lihat cara pemakaian dari food mask ini Nah aku akan kasih lihat ke kalian kondisi kaki aku sebelum pakai food mask dari Noera ini kayak gimana Dan aku juga akan kasih lihat ke kalian videonya disini Seperti yang kalian lihat Karena aku habis berendam di air belerang Terus beberapa hari kemudian tuh aku ke Bali Bertemu dengan gundukan-gundukan pasir yang kasar di pantai Dan jadinya kaki aku tuh bener-bener udah deh geradakan banget Terus kasar banget, pecah-pecah Kalian bisa lihat sendiri itu di ujung-ujung kakinya Di ujung-ujung kaki, di jari jempol aku itu parah banget Keringnya tuh sampai yang putih-putih gitu kulit matinya tuh harus bener-bener diangkat Terus juga ditumit belakang itu juga udah mulai kasar-kasar Dan itu nggak cuma di kaki kanan Tapi di kaki kiri aku pun juga sama Itu malah agak lebih parah kondisinya Dan itu bener-bener bikin nggak enak banget Kalau lagi dalam kondisi kayak gini Dipakai jalan, bahkan di lantai rumah pun Itu nggak nyaman banget Karena memang aku tuh berencana Sehabis dari Bali, aku pokoknya pengen makanan Dan jadinya pas banget nih Ada Noera Food Mask Terus aku langsung cobain Dan cara pemakaiannya pun cukup mudah Aku bakalan kasih lihat video cara pemakaiannya Selain ini Terima kasih telah menonton Selamat menonton Nah jadi seperti yang kalian lihat tadi Cara pemakaian food masknya itu gampang banget ya Kalian cukup tinggal buka Kalian tinggal masukin kaki kalian aja Sudah gitu direkatkan Dan jadinya mudah banget Kalian bisa pakai selama 1 jam atau 1,5 jam paling lama Dan setelah pemakaian food mask di hari pertama Itu besoknya belum terjadi apa-apa Nggak ada perubahan sama sekali Nah baru di hari kedua Itu mulai terjadi sedikit pengelupasan Ini videonya, aku kasih lihat Dan ini kondisi kaki aku kalian bisa lihat Dia di hari kedua setelah pemakaian food mask Itu di bagian ujung-ujung Yang tadinya banyak banget ya Kulit-kulit mati Terus kayak di ujung jari jempol Itu mulai ngelupas Lalu di area-area jari nih Itu juga cepat banget ngelupasnya Dan di area-area tumit yang kulit matinya juga Tadi banyak udah mulai ngelupas Ini pokoknya udah mulai agak cukup satisfying ya Buat untuk aku Tapi buat kalian mungkin agak-agak nggak enak Ngelihatnya bisa skip aja Tapi ini sudah dimulai proses pengelupasan kulit-kulit mati di kaki aku yang kanan dan juga yang kiri Nah jadi memang untuk proses pengelupasannya itu setiap orang akan berbeda-beda Tapi biasanya kurang lebih akan terjadi 2-7 hari setelah pemakaian food mask Dan untuk aku itu terjadi setelah 2 hari pakai food mask ya Kalian bisa lihat videonya kaki kanan dan kiri aku tuh sama-sama mulai terjadi pengelupasan di kulit matinya Dan hari ketiga itu juga makin banyak pengelupasannya Tapi belum terlalu signifikan Ini aku kasih lihat foto kaki kiri dan kaki kanan aku Di area kaki, telapak kaki tengah itu udah mulai terjadi pengelupasan juga ya Dimana hari kedua tadi belum terlihat Tapi di hari ketiga ini udah mulai ngelupas-ngelupas nih kulitnya Sebelum lanjut lihat proses pengelupasan di hari-hari berikutnya Aku mau bacain dulu ingredients utama dan manfaat dari exfoliating food mask Noera ini Jadi di dalam exfoliating food mask Noera ini Daitu ingredientsnya ada lactic acid, niacinamide, alantoin, milk extract, aloe vera extract Lalu ada witch hazel, terus ada guayserin, dan portulaco oleracea extract Dimana ingredients-ingredients utama ini punya manfaat yang luar biasa menurut aku yang udah aku rasain Jadi yang pertama membantu menghilangkan kapal yang itu terasa banget Dan kalian bisa lihat ya tadi di hari kedua-tiga itu juga udah kelihatan mulai ngelupas-ngelupas untuk kapalannya Terus mengangkat sil kulit mati, terus ada mengatasi kulit pecah-pecah Mempercepat regenerasi kulit, menghilangkan bau kaki, menghaluskan dan melembutkan kulit kaki Dan juga membuat kulit kaki itu lembab dan tidak kering Nah supaya kalian semakin yakin nih dengan hasilnya, aku akan liatin video di hari ke-5 Jadi seperti yang kalian lihat, itu kondisi kulit kaki aku bagian telapak tengahnya udah mulai seluruhnya itu mengelupas Kulit-kulitnya itu udah mulai agak lepas-lepas Ingat ya, jangan dipaksakan untuk kalian kelupas sendiri, dicabut Karena belum tentu yang terlihat seperti bisa mengelupas itu bisa kalian kelupas sendiri Karena aku udah coba di area jempol dan itu aku pikir bisa dikelupas Karena pas aku tarik, itu dia belum siap Dan akhirnya kulit jempol aku itu agak sedikit berdarah dan itu perih banget sampai sekitar 2 hari Semoga kalian gak mengikuti jejak kesalahan aku itu ya Karena bener-bener sakit banget, kasian banget kulit kaki aku Dan ini kalian lihat di sebelah kaki kiri itu memang terlihat seperti sudah mengelupas ya lebih banyak Tapi sebenarnya itu gak bisa dikelupas sendiri, jadi aku masih harus menunggu Nah cuma untuk pengelupasan di sebelah kanan, itu dia lebih mudah untuk aku kelupas sendiri Lebih aman karena bener-bener terlihat banget bisa dikelupas dengan mudah Tapi tetap aku kelupas dengan hati-hati juga Masih sekitar 50% aku bisa kelupas sendiri untuk kulit kakinya di hari ke-5 Dan ini akhirnya di hari ke-7 itu udah bener-bener hampir bersih bagian kapak kaki aku Dari kelupas-kelupasnya dan itu udah mulai terasa enak banget kulit kakinya Udah mulai lembut, kulit-kulit mati dan keapalan tuh bener-bener hilang dan jadi lembut Walaupun yang kapalannya gak bener-bener langsung lembut banget ya Karena memang gak cukup sekali pemakaian, tapi cukup signifikan menurut aku untuk hasilnya Tapi untuk area di telapak atas kaki aku itu masih belum sempurna kelupasnya Jadi memang harus nunggu beberapa hari lagi Setelah 2 harian menunggu, akhirnya kelupas-kelupas kulit-kulit yang mengelupas Di telapak atas kaki aku udah mulai bener-bener bersih Jadi udah bener-bener lembut banget kaki aku Dan akhirnya kaki aku udah bener-bener enak banget sekarang Nyaman banget dipakai jalan bahkan di lantai rumah tuh udah gak kayak geradakan kering Kayak bener-bener kasar gitu udah enak banget lembut dan lembab Gak cepet kering juga dan kapalan-kapalannya tuh bener-bener kerasa lembut banget Jadi itu dia perjalanan food care aku Dari yang tadinya geradakan kering pecah-pecah kapalan Sampai jadinya akhirnya lembut banget Terus juga kulit-kulit matinya tuh pada hilang Ini bener-bener aku suka banget pokoknya aku tuh kayak satisfying banget Kalau habis pakai food mask Dan aku rekomen banget buat kalian cobain exfoliating food mask dari Noera ini Karena ini bener-bener worth banget Worth to buy, worth to use, worth untuk kalian punya Dari ingredients dan manfaatnya itu bener-bener semuanya oke Dan aku rasain dan berarti aku kayaknya Noera nih gak ada produk yang gagal apa gimana sih Semua produk-produknya Noera yang aku coba tuh oke-oke semua gitu hasilnya Dan jadinya aku pengen racunin kalian lagi untuk produk dari Noera ini Yaitu exfoliating food masknya Nah buat kalian yang tertarik dan pengen nyobain food mask dari Noera ini Kalian bisa beli di Shopee Noera Beauty Care di online shopnya Atau kalian juga bisa visit ke IG-nya atau ke TikTok Noera-nya Kalian bisa cek-cek produknya Nanti aku akan taruh link-nya di deskripsi box Kalian bisa langsung visit link-nya di sana Dan untuk harganya ini Rp79.500 untuk satu pasang Tapi mereka nih suka ngadain promo-promo gitu Jadi sekitar Rp59.000an dan menurut aku itu cukup affordable Dengan hasil yang cukup satisfying juga Langsung beli dan cobain exfoliating food mask dari Noera ini And ya itu dia yang mau aku share di video ini Semoga kalian dapet pencerahan untuk perawatan kaki kalian Dan semoga yang aku share di video ini juga bisa jadi info baru buat kalian Dan semoga kalian juga terbantu dengan apa yang aku share ya Kalau kalian suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Dan juga klik subscribe Supaya aku semakin semangat buat share info-info lainnya Buat kalian semua di channel ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya See you next week Bye-bye